Oke lor balik lagi kita di Borgol Nah ini ada berita selanjutnya Ini ada kasus Dana fiktif Di daerah desa Sungai Lebuh Ini ada terdakwa mantan PJ Kepala Desa Melakukan persidangan Dan akhirnya terdakwa Dijatuhkan dan diponis Hukuman 55 tahun penjara Gimana beritanya Kita pantau Pantauan Lefra Oktobi Mantan PJ Kepala Desa Terdakwa kasus tukang korupsi Dana Desa Sungai Lebuh Kejamatan Siulak Kabupaten Kerinci Menjalani persidangan dengan agenda Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi Pada 25 Januari 2023 Persidangan yang dipimpin Hakim Budi Chandra Membacakan putusan terhadap terdakwa Dalam amar putusan Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dengan hukuman kurungan penjara 5 tahun Dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah Subsidar 8 bulan kurungan penjara Selain hukuman penjara Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Lebih dari sebesar 617 juta rupiah Dengan ketentuan tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan Jaksa menyita harta benda dan dilelang Untuk menutupi uang pengganti Dan jika tidak mencukupi Maka dipidana 1 tahun penjara Terdakwa dipidana dengan pasal 2 ayat 1 Dan pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Iqbal JTV melaporkan